Pemirsa Polres Toba bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Toba melaunching goals to school dan bakti sosial. Bertempat di SMP Negeri 1 Porosea, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peguatan pendidikan karakter kepada para pelajar yang ada di Kabupaten Toba. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Polres Toba kepada masyarakat di Kabupaten Toba, terutama bagi para pelajar untuk masa depan dan kesehatan anak bangsa yang diikuti para siswa-siswi SMP Negeri 1 Porosea dan seluruh Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Toba. Selain itu juga dihadiri Kepala Dinas Ketapang, Toba Sahat Manulang yang mewakili Bupati Toba. PLT Kepala Dinas Pendidikan Perwakilan Kodim 0210TU, Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Toib mengatakan melalui Polri yang presisi, siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Materi yang disampaikan dalam Goals to School, yakni penguatan pendidikan karakter yang bertujuan agar seluruh siswa bijak, cerdas dalam bermedia sosial, agar seluruh siswa mewaspadai kejahatan media sosial, seperti pedofil online, child grooming, sextoration, cyberbullying, penipuan online. Selain itu, agar seluruh siswa tidak menjadi pelaku maupun korban kejahatan media sosial dan siswa memahami manfaat dan kerugian dari penggunaan media sosial. Kodim 0210TU, Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Toib untuk membangun karakter daripada anak-anak, khususnya anak-anak sekolah SD dan SMP pada hari ini. Tujuannya ingin menguatkan bagaimana karakter anak-anak itu sosial, menghadapi berbagai macam ancaman dalam hal ini narkoba, ataupun kenyak pidana lainnya seperti pencabulan atau penemuan anak. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Ricardo Huta Julu mengatakan, kegiatan polisi masuk sekolah ini merupakan wujud dari pembinaan penguatan pendidikan karakter bagi siswa di Kabupaten Toba. Pendidikan penguatan karakter sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang seorang anak. Ricardo juga berharap dengan program ini, anak didik tidak hanya berprestasi di bidang akademik, akan tetapi memiliki pendidikan karakter yang kuat, menekan angka kenakalan remaja pada masa sekarang. Selama ini memang kita sudah mulai prestasi kita, tapi tanpa dibarengi karakter, itu tidak ada artinya anak-anak itu. Jadi kita konsultasi dengan bakapores, langsung responnya luar biasa, ayo kita langsung mainkan, supaya anak-anak kita tidak ketinggalan untuk pendidikan karakter. Terima kasih.